As Roma menundukkan Caliari dengan skor tipis 1-0, dalam duel pekan ke-22 Serie A, di Stadio Olimpico, Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022. Pertandingan berjalan seimbang dan berlangsung dalam tempo tinggi, gol tunggal Roma di laga ini datang dari penalti Sergio Oliveira di menit ke-33. Roma lebih dominan menguasai bola dan melepas lebih banyak tembakan, tapi Caliari justru lebih berbahaya setiap kali mendapatkan peluang. Roma mencoba mengontrol pertandingan sejak awal, tapi Caliari menunjukkan perlawanan sepadan. Serangan-serangan Roma tampak mengandalkan kecepatan para penyerang. Caliari memasang garis pertahanan rendah. Roma terus mengurung. Meski kalah dominan, Caliari justru tampak lebih berbahaya setiap kali mendapatkan serangan balik. Pertahanan Roma tampak panik, tapi masih bisa bertahan. Menit ke-33, Roma mendapatkan hadiah penalti untuk handball Dalbert. Oliveira maju sebagai Algojo dan menuntaskannya dengan sepakan ke sudut kanan bawah. Di babak kedua, pertandingan berjalan jauh lebih terbuka. Caliari lebih aktif melawan. Giliran Roma yang tertekan di wilayah bermain sendiri. Caliari beberapa kali melepas serangan berbahaya. Tapi Roma masih bisa bertahan. Belum ada gol tambahan hingga menit ke-70. Tempo pertandingan mulai menurun. Tidak ada gol tambahan di sisa laga. Wasid pun meniup peluit panjang. Skor 1-0 untuk kemenangan Roma. Jose Mourinho diam-diam mendatangkan kompatriotnya asal Portugal untuk menolong memperbaiki nasib AS Roma dan ia langsung membuktikannya dalam jarak 6 hari sejak kedatangannya ke Olimpico. Mencetak gol dari titik penalti, tadi malam. Sergio Oliveira merupakan pemain anyar yang didatangkan Mourinho dari FC Porto pada tanggal 12 Januari tahun 2022 setelah ia mengeluhkan ada masalah psikologis minder yang diderita para pemain Gialo Rossi usai serangkaian kekalahan lawan Juventus dan AC Milan. Pada laga pertamanya, Senin dini hari, Oliveira membuat dirinya terkenal ke seluruh dunia dengan cara mencetak gol dari titik penalti setelah Henry Kuedalbet tertangkap kamera handball di dalam kotak penalti. Tidak ada ampun Wasid menunjuk titik putih dan pemain 29 tahun yang mengoleksi 13 gol sepanjang musim lalu di Liga Portugal berhasil mengecoh keeper Alessio Cragno mengubah papan skor menjadi 1-0. Dengan kemenangan tipis 1-0 ini Gialo Rossi naik sedikit di klasemen seria menyalip rekan sekotanya Lazio yang memiliki poin sama 35 namun memiliki keunggulan selisih gol. Jose Mourinho mengaku mendapat tekanan meski pasukannya mengalahkan Kak Liari di Giornata ke-22 Liga Italia The Special One bahkan menilai pertandingan bisa saja berakhir imbang. Roma dapat memanfaatkan keuntungan kandang di Stadio Olimpico Senin, tanggal 17 Januari tahun 2022 Dini Hariwib Kemenangan ini bisa dianggap sebagai kebangkitan Roma sebab pasukan Serigala dalam 3 pertandingan terakhir hanya menelan 1 imbang dan 2 kekalahan. Mourinho mengakui ini sebagai kemenangan penting bagi timnya ini bisa diraih karena Roma dapat bermain lebih tenang di babak kedua Ini adalah kemenangan yang sangat penting tetapi, ini adalah permainan untuk ketenangan pikiran dan untuk mencetak gol di awal babak kedua kata Mourinho dikutip dari Football Italia Juru taktik asal Portugal itu mengakui Roma cukup mengendalikan pertandingan namun, dia tidak menampik armadanya juga kerepotan meredam serangan Kak Liari Mourinho menyatakan pertandingan bisa saja berakhir imbang 1-1 jika Rui Patricio tidak melakukan beberapa penyelamatan penting salah satunya upaya Joao Pedro Kami bisa mengendalikannya ini pertandingan yang seharusnya bisa berakhir 1-1 Rui Patricio melakukan penyelamatan hebat terhadap Joao Pedro Tapi, itu benar-benar di luar konteks permainan yang merupakan domain kami, ucapnya Di sisi lain, Mourinho menyatakan merasa tertekan sepanjang laga karena Roma bisa saja mencetak 4 atau 5 gol Dia mengaku tidak bisa tenang melihat permainan pasukannya di lapangan Kami memegang kendali Tetapi pada akhirnya hasil yang diperhitungkan 1-0, bisa jadi 4 atau 5-0 Itu sebabnya saya selalu merasakan tekanan Kilah Mourinho Ketika Anda bermain sangat baik Pelatih biasanya tidak merasakan tekanan Tapi, saya merasakannya hingga akhir Pungkas mantan pelatih Inter Milan itu Yang jelas, hasil ini membuat Roma masuk zona Eropa Mereka kini naik ke posisi 6 dengan 35 poin dan terpaut di ujuh poin dari jajaran 4 besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!